Indonesia bisa terkena sanksi terkait batalnya jadi tuan rumah, salah satunya tidak ikut serta dalam kegiatan yang diagendakan FIFA. Dalam aturan FIFA terbaru, asosiasi atau klub akan terkena sanksi denda minimal 10.000 Swiss Franc atau setara 165 juta rupiah apabila pertandingan tidak dapat berlangsung. Selain itu, Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Salah satu kekhawatiran PSSI jika Piala U20 batal digelar adalah dikucilkan dunia internasional, termasuk bisa saja Indonesia dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia hingga Olimpiade. Sementara Kemenpora telah mengajukan anggaran sebesar 500 miliar rupiah untuk Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di enam kota. Terima kasih telah menonton!